Walau berusaha dan berdoa, takdir miskin tetap miskin. Benarkah seperti itu? Sampai jumpa. Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma, amin. Saudaraku kamuslimin wal muslimat, menanggapi pertanyaan tentang takdirnya Allah. Apabila manusia sudah ditaktirkan menjadi orang miskin, ya tetap miskin katanya. Walaupun toh dia berusaha mati-matian, walaupun toh dia berdoa mengamalkan amalan ini dan itu. Maka itu tetap sia-sia. Karena dia sudah ditaktirkan oleh Allah menjadi orang miskin, maka tetap miskin. Oleh sebetulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami al-fakir ta'um'alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saudaraku kamuslimin wal muslimat, rahimahkumullah, ketahuilah bahwa di dalam iktiqot, artinya akidah, kepercayaan, keyakinan, umat Islam terbagi menjadi tiga. Masalah takdir ini ya, masalah takdir terbagi menjadi tiga. Ada orang-orang Islam yang meyakini bahwa semua takdir itu sudah miliknya Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah sehingga baik itu manusia berusaha maupun berdoa. Kalau takdirkan miskin, ya miskin begitu. Ini namanya jabariyah. Kelompok jabariyah yang pasrah totalitas kepada takdir. Kalau seandainya dia ditaktirkan kaya, ya walaupun di rumah saja tidur terus-menerus, ya tetap kaya. Kalau seandainya dia ditaktirkan menjadi orang yang pintar, walaupun tidak pernah belajar, dia menjadi orang pintar. Wih, pokoknya dia pasrah bongkoan terhadap takdirnya Allah. Ini kurang tepat. Mengapa? Karena manusia itu tidak tahu takdirnya seperti apa. Apakah ada yang tahu kita ini ditaktirkan menjadi orang miskin, atau kaya, ataukah bodoh, ataukah pintar, kan tidak ada. Oleh sebetulnya, menurut Iktiqot Ahli Sunnah Wujama'ah, takdirnya Allah itu terbagi menjadi dua. Ada takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang tidak bisa diubah sama sekali. Nah, sedangkan kalau kelompok Qodariyah, ada kelompok Qodariyah, yaitu yang dia menafikan, meniadakan takdir dari Allah. Jadi yang mentaktirkan seseorang, ya orang itu sendiri. Artinya manusia itu diberikan hak, hak mutlak sepenuhnya untuk menentukan takdirnya sendiri. Jadi kalau ada orang yang menentukan takdirnya sendiri, itu disebut Qodariyah. Sedangkan orang yang pasrah totalitas terhadap takdirnya Allah, tanpa ada usaha, upaya, dan berdoa, itu disebut Qodariyah. Qodariyah, dia sudah terpaksa. Kalau menjadi kaya, ya kaya, begitu. Sedangkan kalau orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, kalau seandainya ingin kaya, ya harus bekerja, begitu kan. Seandainya ingin pintar, ya harus belajar. Sebenarnya kita, manusia itu yang menentukan takdirnya sendiri, disebut Qodariyah. Mengapa disebut Qodariyah? Karena dia menetapkan takdirnya sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Azzawajal. Dua kepahaman ini, baik yang Jabariyah maupun yang Qodariyah, ini kurang tepat. Kurang tepat. Oleh sebetulah hadirnya para ulama, pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Taktiru inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Takdir menurut para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, mukhalifan din Jabariyah wal Qodariyati. Berbeda. Berbeda kepada kelompok Jabariyah dan kelompok Qodariyah. Al-Taktiru Qismani. Menurut ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, takdir itu terbagi menjadi dua. Mubramun waghir mubramin. Yaitu takdir yang sudah diikat, yang sudah dipintal. Tidak bisa diubah. Waghir mubramin dan yang tidak dipintal. Artinya tidak diikat, tidak paten begitu. Tidak artinya bisa diubah begitu. Fal-mubramu, maka bermula takdir yang mubram, yaitu takdir yang tidak bisa diubah sama sekali, kan nasabi, yaitu seperti nasab. Nasab, kita ini anaknya petani, sudah terlanjur menjadi anaknya petani, tidak bisa kita protes. Ya Allah, saya berdoa, berusaha, agar dia nasabnya menjadi anak presidennya, tidak bisa. Anaknya orang ajam, misalnya. Sudah jelas anaknya orang ajam. Bukan keturunan orang Arab, tetapi nasabnya misalnya, diganti-ganti, tidak bisa, tidak boleh. Haram itu haram. Karena nasab itu sudah takdir yang tidak bisa diubah sama sekali. Sehingga walaupun usaha tetap dosa. Kemudian, yang kedua, dan jenis manusia, jenis kelamin, daripada laki-laki, dan perempuan. Kalau sudah terlanjur lahir dalam keadaan laki-laki, kemudian mau diubah menjadi perempuan, atau perempuan diubah menjadi laki-laki, dengan operasi misalnya, alat vitalnya diubah, ini dosa. Tidak boleh, tidak boleh begitu. Ya, dosa. Walau niljilti dan seperti warna kulit. Warna kulitnya orang Indonesia, tahu kan? Ya, sama matang. Warna kulitnya orang Eropa, tahu sendiri. Warna kulitnya orang Afrika, tahu sendiri. Tidak bisa diubah-ubah. Kemudian, walmauti dan seperti kematian. Jadi, mati itu pasti. Pasti tidak bisa manusia berdoa, berusaha agar tidak mati selama-lamanya. Tidak bisa. Ada pun tentang waktu dan tempat, itu masih kita berdoa kepada Allah. Sewa jala. Maka tidak boleh bagi seorang, ayyugheirahu oleh memubah takdir yang mubrom. Ini takdir mubrom ya, nasab. Nasab, garis keturunan. Sudah terlanjur, itu pemberian dari Allah. Tidak ada upaya dari kaitan, tidak ada usaha dari kita itu. Itu takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, itu murni dari Allah. Kemudian, jenis kulit, warna kulit, kematian. Ini contoh-contohnya. Nah, inilah sebagian contoh-contoh daripada takdir yang mubrom. Takdir mubrom itu tidak boleh diubah sama sekali. Kalau diubah, hukumnya haram. Haram maka berdosa. Dasarnya, di Qauli Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, surat An-Nisa, ayat yang ke-119. A'udhu billahi minna syaitan ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala yugheirunna khalqallah Wa mayat takhiti syaitan waliyam min tunillahi faqat khasir khusranan mubinah. Setan akan menggoda kepada manusia. Maka, mereka manusia sungguh-sungguh akan mengubah pada ciptaan Allah. Yang takdir mubrom tidak boleh diubah-ubah. Kalau diubah, haram. Dosa. Wa mayat takhiti syaitan nabarang siapa yang menjadikan syaitan waliyam sebagai waliyam min tunillahi dari selain Allah. Faqat khasir khusranan mubinah. Maka, sungguh telah merubi dengan kerugian yang sangat nyata. Kemudian, Wa amma khairun mubrami. Ada pun takdir yang khairun mubrami yang tidak dipintal, yang belum dipintal. Fa'uwa mu'allakun maka, yaitu takdir yang digantungkan bilikhtiari dengan usaha. Min al-abdi daripada hamba. Bintu'ai wal-kasbi dengan doa dan dengan usaha. Jadi, ada takdir yang bisa diubah. Wa kathalika dan syaitu seperti itu, kaljahri seperti kebodohan, wal-fakri dan kefakiran, wa syukawati dan kecelakaan, wa sa'adati dan kebahagiaan. Fa'yajuzu li'abdin ayyughayirahu bintu'ai wal-kasbi. Maka, boleh bagi seorang untuk mengubahnya dengan cara berdoa dan usaha. Baliyustahabu bahkan itu disunahkan. Mengapa? Ada dasarnya di kawli ta'ala, firman Allah ta'ala dan surat Allah itu ayat yang ke-11 a'udhu billah min syautanir rajim. Innallaha la yughayiru ma'biqawmin hatta yughayiru ma'bi'anfusihim. Sehingga, takdir seperti miskin dan kaya, bodoh dan pintar, ini adalah takdir-takdir yang bisa diubah. Kalau manusia lahir dalam keadaan bodoh, maka dia harus berusaha belajar. Agar dia menjadi orang yang tahu. Kalau manusia ditaktirkan, lahirnya dalam keadaan tidak punya apa-apa, maka dia harus berusaha dan berdoa. Agar dia menjadi orang yang sukses, orang yang banyak harta. Begitulah. Ini kalau menurut iktiqot ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan iktiqotnya Jabariyah dan Kotariyah. Demikianlah jawaban kami. Semoga bermanfaat dan barakah fitini wa dunia wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.